Lisa Blackpink dituduh plagiat koreografi penari AS Personel girl band Blackpink Lisa baru-baru ini dituduh melakukan plagiarisme koreografi Tuduhan ini bermula dari unggahan Lisa saat melakukan rutinitas cover Tarian di akun Youtube miliknya dengan lagu coklat mushroom milik Queen dan Namlek Namun, tariannya tersebut justru menuai kontroversi Seorang penari asal Los Angeles Ciara Nichols mengecam dan menuduh Lisa mencuri koreografi miliknya Menurut Acha Shoubis dalam video milik Lisa Bintang kelahiran Thailand itu terlihat melakukan gerakan sembari berbaring di lantai Pada satu titik, dia bangkit dan melanjutkan tariannya Sementara itu, dalam video Nichols yang diunggah sebulan sebelum Lisa Dia kebanyakan menari sambil berbaring di lantai Namun, melihat kemiripan koreografi Lisa dengan miliknya Nichols langsung menyuarakan keluhannya Dalam episode hari ini, Let's Tell From Black People Seorang penyanyi Korea mendapat 7,8 juta kali diputar dalam sehari Menggunakan sebagian besar koreografi milikmu Tulis Nichols di Instagram Story Nichols juga menulis di Twitter Kalau-kalau orang-orang tak bisa membaca Saya tahu memberi kredit pada seseorang jika saya jelas-jelas menirunya Saya melihat inspirasi gadis itu tampak hebat Di unggahan lain, Nichols juga menulis tak apa-apa Meski itu terlihat buruk ketika saya yang melakukannya Tak cukup sampai di sana Dia pun menanggapi seorang pengguna internet yang menonton videonya setelah melihat video Lisa Menurut Nichols apa yang dilakukannya bukan untuk drama semata Melainkan demi dihargai atas kerja kerasnya Karena Lisa dan koreografernya menggunakan gerakan saya Ini bukan tentang drama yang mana aku tak terlalu peduli Tetapi jelas dari mana awalnya mendapat inspirasi Jelas tidak ada yang melakukan hal seperti milikku Itu mengapa aku merasa percaya diri tegasnya Hingga kini Lisa sendiri belum menanggapi tuduhan itu Tetapi banyak penggemarnya yang datang untuk membela dirinya Banyak di antara mereka bahkan memilih tombol tidak suka pada video Nichols Dan menulis komentar negatif Hingga koreografer ini memutuskan mematikan bagian komentar Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.